Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham yang bisa membuktikan apakah buy and hold itu bisa memberikan cuan multibagger Selain itu saham ini juga membagi dividen yang besar yaitu sekitar 8% per tahun Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri Nah saat ini kita akan membahas saham ADRO Menariknya saham ini merupakan salah satu saham yang saya jadikan contoh pada penulisan ebook The Stock Market di beberapa tahun yang lalu Nah saat ebook itu ditulis saham ADRO diberikan valuasi sekitar 1200 Tentu saja berdasarkan data keuangan triwulan 3 2019 Nah jika sekarang tahun 2023 artinya sudah beberapa tahun yang lalu Tentunya mereka yang telah membaca ebook ini sudah pernah menemukan pembahasan tentang saham ADRO ini Untuk detail pembahasan tentang ebook The Stock Market teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini Dan apabila teman-teman tertarik silahkan citwee saja ke nomor yang akan dicantumkan di akhir video Oke kita masuk ke pembahasan Saham ADRO ini tentunya merupakan perusahaan energi Untuk detail pembahasannya silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut Kita masuk kepada komposisi pemegang saham Dimana 46% merupakan pemegang saham yang termasuk dengan kepemilikan di masyarakat Dan kepemilikan dari pemegang mayoritasnya yang adalah pengendali hanya 43% Hal ini tentu teman-teman harus pertimbangkan saat melakukan analisa Tapi menariknya beberapa anggota top management merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan ini Sebut saja sebagai salah satu contoh adalah Bapak Garibaldi Tohir yang punya kepemilikan 6,1% saham ADRO ini Kita masuk kepada probabilitas setiap tahunnya Teman-teman bisa lihat disini bahwa saham ADRO cenderung mengalami peningkatan di bulan Juli Dengan probabilitas 78% Sebaliknya pada bulan November Saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja Tapi sayangnya saat video ini dibuat di tahun 2023 Mereka sudah turun 20,5% Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya Total aset perusahaan berjumlah 10 miliar USD Angka yang sangat besar Dimana mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Apabila kita lihat komposisi aset perusahaan Mayoritasnya berasal dari saldo kas sebanyak 3,3 miliar dolar Angka itu mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya Nah jika kita membandingkan total kas perusahaan dengan liabilitasnya Jika ditotal untuk liabilitas jangka pendek dan panjang Maka perusahaan masih butuh sumber penandaan yang lain Apabila ingin melunasi seluruh hutangnya Tapi kabar baiknya Kas perusahaan mampu untuk melunasi seluruh hutang jangka pendek perusahaan Yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun Dimana mayoritas berasal dari hutang pajak-pajak penghasilan badan Kemudian kita bahas dari sisi ekuitas Jumlah ekuitas yang didistribusikan adalah 5,7 miliar dolar Yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Dimana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan Poin berikutnya adalah laba rugi Teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan usaha saham ini Mengalami peningkatan dari 2,5 menjadi 5,9 miliar dolar Begitu juga dengan beban pokok penjualannya Yang naik dari 1,5 menjadi 2,5 Nah karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari beban pokok Menyebabkan laba beruntur perusahaan naik signifikan Dari 970 menjadi 3,3 miliar dolar Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan Tapi sebelum itu teman-teman harus lihat disini Ada satu pos yang menarik Dimana bagian atas keuntungan Neto Ventura bersama Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Hal ini tentu saja juga akan berpengaruh kepada pencapaian laba Untuk laba periode berjalan naik dari 420 menjadi 1,9 miliar USD Angka yang sangat signifikan Dimana kenaikannya berada di atas 100% Kita masuk kepada historika laba Teman-teman bisa lihat bahwa IPS perusahaan Mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 Jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya Tapi ingat saham ini juga IPS-nya sempat mengalami penurunan di tahun 2020 Dimana pernah rugi pada Q3 Selain itu pada Q4 tahun 2019 juga pernah mencetak kerugian Untuk aspek dividen saham ini tidak digeragukan lagi Karena mereka konsisten membagi dividen setiap tahun Yieldnya juga bisa dikatakan cukup menarik dengan angka 8% Lebih tepatnya Yieldnya sekitar 8,2% saat videonya dibuat Perknya hanya 2,5 kali Karena terjadi kenaikan laba yang signifikan Tapi PVV-nya sudah 1,1 kali Yang berarti harga di pasar ini lebih mahal dibandingkan modal perlombarnya Net profitnya 32% dengan ROI 43% Angka profitabilitas yang sangat memuaskan Selain itu, DIRnya juga hanya 64% Kita masuk kepada kinerja harga saham Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 72% Sempat di angka 4.250 Tapi sempat juga di angka 610 Nah disini ada yang menarik Dimana jika teman-teman melihat pada pembahasan awal video Saat ebook desktop market itu ditulis Harga saham ADRO hanya 1.200 Dan pernah mencapai angka 4.250 Artinya kenaikannya di atas 100% Dan hal itu tentu saja dapat dicapai hanya dengan melakukan buy Kemudian di hold saja Tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan banyak hal Karena tidak semua orang bisa tahan mentalnya Untuk memegang saham dalam jangka panjang Apalagi jika mereka telah melihat 14 profit yang sangat besar Untuk itu teman-teman harus belajar banyak hal Dan teman-teman harus yakin akan saham yang dibeli Sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan hold dalam jangka panjang Kemudian kita bahas dari historical PBV dimana teman-teman bisa lihat Rata-rata PBV nya adalah 1 kali Dan harga pada saat video yang dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV nya Dulu pernah mencapai 1.7 kali Tapi pernah juga turun hingga di bawah 0.5 kali Kita masuk kepada kesimpulan Apakah saham ADRO ini menarik di harga Rp3.060? Menurut saya belum Dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi Tapi apabila teman-teman tertarik untuk membeli saham ini Mungkin bisa menunggu hingga harganya turun di bawah Rp2.500 Tapi ingat ini hanya asumsi bisa benar bisa salah Semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya Nah sebagai informasi selain ebook The Stock Market Teman-teman juga bisa belajar dari ebook cara cepat analisa laporan keuangan Di sini kita fokus kepada analisa laporan keuangan Dimana teman-teman akan disajikan berbagai topik pembahasan Mulai dari komponen aset hingga komponen arus kas secara point by point Mulai dari saldo kas, saldo piotong usaha, persediaan, dan lain sebagainya Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan Yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa Apabila tertarik melakukan pembelian Silahkan citway saja ke nomor yang tercantum ini Oke, sekian video ini Semoga bermanfaat Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!